kita sudah sampai di lokasi kedua, namanya Taman Bondeana nanti teman-teman lihat lokasinya kayak gimana ini sebenernya kayaknya tempat rekesi baru, baru dibangun jadi belum terlalu lengkap nggak tau ya kalau dilihat dari atas nanti bagusnya kayak gimana yang jelas sekarang cuacanya, wow panas sekali mau lihat lokasinya kayak gimana ini lokasinya nih oke kita langsung lihat dari atas aja dengan menggunakan drone dan ternyata saya salah ya disini tuh ternyata luas banget dan saya cuma nongkrong di satu lokasi di satu titik karena cuaca panas juga ya mungkin karena cuaca yang panas juga jadi saya mager disini tuh selain ada kayak taman tadi yang saya duduk ya yang taman ini pas depan saya nih ya disini juga ada tempat pemancingan kemudian disediakan kayak villa-villa gitu juga disini ya ini lupa-lupa untuk tempat mancing kemudian di bagian sana saya kurang tau apa yang jelas saya nggak jalan sampai kesitu yang warnanya biru-biru itu ya terima kasih selesai kemudian disini juga juga ada swimming pool ternyata ya jadi memang teman ini didesain khusus untuk wisatawan-wisatawan yang ingin membawa keluarganya berlibur ya jadi bisa nginep di sini karena dia udah ada fasilitas villanya juga tempat nginepnya ada juga ya hanya yang sangat disayangkan di lokasi ini adalah fasilitas tempat makannya ya jadi pas kita sampai di sini ternyata jam berapa ya kita sampai kemarin tuh jam sekitar jam 11an siang itu nggak ada makanan yang tersedia di sini ya ada tempat makannya tapi belum buka jadi bukanya itu jam 2 siang jadi kalau kalian mau kesini saya sarankan bawa makanan dulu kalian bawa makanan dari rumah juga boleh ya jangan sampai kelaparan di sini nanti oke jadi seperti ini tamannya ya kalau dilihat dari tampak atas guys keren banget keren Oke ini di samping tempat saya duduk tadi di lapor-lapor tadi ini ada pohon murbei ya jadi kayak gini nih buahnya murbei tadi juga saya sempat icip-icip ya cuma sebaiknya kalau kalian mau makan kalian cuci dulu ya karena berasa banget debunya tadi cuma karena saya penasaran udah saya langsung icip aja rasanya itu asem-asem tapi enak gitu ya cuma buahnya terlalu kecil ya jadi ini buah murbei oke sekarang waktunya kita jalan-jalan dan disini kalian bisa lihat ya ada warna permainan anak disini ya kemudian ini kayak aula pertemuan gitu ya terus di sebelah kanan saya ini masih taman permainan anak ya jadi kalau anak-anak pasti senang nih dibawa kesini nih terus kita jalan lagi kesana dari sana oke kita lihat ada apa aja disitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalian boleh jalan-jalan kesini Atau mungkin warga kota Kupang Daerah sekitar Kupang mau jalan-jalan kesini Boleh silahkan Hanya saya sarankan kalau datang kesini Kalau tidak nginep sebaiknya pagi atau sore Karena kalau Kalau siang Itu panasnya luar biasa banget Panas banget kalau siang Oke Segitu dulu informasi kali ini Semoga informasi ini bermanfaat Sampai ketemu di video saya yang berikutnya Salam Inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax